Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone How are you today? I hope you are always fine Great and fantastic Welcome back to Top 1 class with Miss Duy Today we are Going to learn tema 1 Subtema 3 Tentang Menulis teks laporan Hasil pengamatan But before we start Our lesson today Let's reciting basmala Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman untuk meningkatkan Rasa cinta tanah air kita Yuk mari kita bersama-sama Untuk membacakan teks Pancasila Ikuti Miss ya Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Langsung saja ya teman-teman Kita akan membuat teks laporan hasil pengamatan Namun sebelum kalian membuatnya Pastinya harus terlebih dahulu menyimak materi yang akan Miss Dwi berikan Langsung saja yuk let's check it out Pengertian teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Misalnya pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan dan kunjungan ke suatu tempat Lalu Lalu disini ada ciri-ciri teks laporannya loh Yang pertama ada ditulis berdasarkan fakta Kedua bersifat objektif Ketiga Ditulis dengan lengkap dan rinci Keempat Disajikan dengan menarik Kelima tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang Yang terakhir yaitu Tata bahasanya jelas dan mudah Difahami Baik teman-teman itu adalah ciri-ciri Dari teks laporan Lalu disini Miss Dwi akan memberikan contohnya Nah pada tanggal 1 Agustus 2021 Peserta diri kelas 6 SD Citra Bangsa School Mendapat tugas mengamati kehidupan di sekitar rumah mereka Kehidupan yang diamati adalah tumbuhan kaktus dan hewan bunglon Berikut Miss Dwi tayangkan video pengamatannya ya teman-teman Agar supaya teman-teman lebih faham lagi Cuplikan video tanaman mawar Nah disini Miss mengambil contoh Yaitu mengamati yang berada di sekitar rumah Misalnya disitu ada tumbuhan atau tanaman bunga Miss mengamati dari bunga mawar pink Oke Nah contoh kedua Hewan bunglon Miss akan mengamati hewan bunglon Perhatikan ya teman-teman Hewan bunglon ini akan merambat ke suatu tempat atau batang pohon Lalu hewan bunglon ini bisa berubah menjadi warna Sesuai dengan keadaan tempat yang ia sambangi Bisa hijau Bisa kuning Lalu bisa juga biru Nah jadi di mana tempat yang dia sambangi itu Bisa saja merupakan badan dia akan berubah menjadi tempat tersebut Oke Perhatikan Nah dari pengamatan yang dilakukan Dapat dibuat laporan hasil pengamatan Ini tadi teman-teman yang Miss akan membuat Tugas untuk kalian semua Yaitu laporan hasil pengamatan ciri khusus mahluk hidup Kalian harus membuatnya seperti Miss ya teman-teman Tugas kalian adalah tidak perlu untuk memvideokan pengamatan yang telah kalian amati Langsung saja ditulis laporan hasil pengamatan ciri khusus mahluk hidup yang berada di sekitar rumah kalian Ini sudah Miss Dui contohkan Yang pertama yaitu tempat Tempatnya Miss Dui kan sekitar rumah Kalian juga sekitar rumah ya teman-teman Waktu pukul berapa kalian bisa ditulisnya disitu Lalu tujuannya apa Mengamati ciri-ciri khusus mahluk hidup Makhluk yang diamati apa Nah tempat Miss Dui tadi kan tanaman mawar dan hewan bunglon Lalu kegiatannya seperti ini ya teman-teman Yaitu kegiatan yang dilakukan seperti punya Miss Dui ini Mengamati ciri khusus pada batang tanaman mawar yang berduri dan mencermati fungsi duri tersebut Lalu yang kedua mengamati ciri khusus perubahan warna bunglon dan tujuannya untuk apa Lalu kalian dituntut untuk menyimpulkan Kesimpulannya Yang pertama Tanaman mawar memiliki duri untuk melindungi diri dari hewan pemangsa Nah yang kedua bunglon Bunglon merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang ditempati Untuk menyamarkan keberadaannya dari serangan musuh Nah jadi kalian tidak perlu untuk memvideo kan pengamatan kalian Hanya Miss Dui minta saja laporan hasil pengamatannya seperti ini Nah ditulis di mana, pukul berapa, tanggalnya Miss Dui kira kalian sudah paham ya teman-teman Apabila nanti kurang paham boleh langsung japri ke Miss Dui Itu saja tugasnya ya teman-teman Nah itu tadi teman-teman video pembelajaran pada pagi hari ini Semoga teman-teman semuanya dapat paham dan bisa belajar di rumah Dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu Thank you for your nice attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you kiddos Bye guys Bye You